Candaan demi candaan, baik candaan yang rasis, candaan yang... Pokoknya isinya itu, kalau bukan candaan yang asusila, candaan yang hinaan, candaan yang ngeres, teman-teman. Di mana Miftah beserta para jajarannya ini, ketika berpidato, yang dipidatokan itu terkadang hal-hal yang intim, hal-hal yang rasis kadang, hal-hal yang menghina. Pokoknya hal-hal yang tidak benar candaannya. Karena pergaulan, kalau kita melihat dia ketika berbicara, berbicara menggunakan bahasa Jawa, ya terlihat lembut, teman-teman. Bahasa yang halus, begitu ya. Tapi isinya terkadang jorok. Bahasa-bahasa jorok, kasar, kotor, sentoloyo. Kebanyakan begitu. Bukan cuma kebanyakan. Sekarang ini yang mulai viral, mulai menguak ke permukaan. Dulu video-video Miftah. Caciannya kepada orang kecil, caciannya kepada seniman, caciannya kepada... Pokoknya banyak cacian, hinaan, dan lain sebagainya. Itu kan redup tenggelam. Tapi sekarang, ketika dia viral, keluar lagi dia. Kepermukaan lagi video-videonya. Akhirnya apa? Masyarakat bisa menilai. Dia bersama Habib. Entah kenapa, setiap panggung dia selalu bersama Zaidan ini, ya teman-teman. Di mana-mana ketika... Apa namanya Miftah ini di panggung, pasti di sampingnya ada Zaidan. Apa memang CS sama Zaidan? Atau bagaimana? Nyanyi-nyanyi sama Zaidan. Zaidan yang madad-madad itu kepada siapa namanya? Kepada Hussein. Lagu-lagu Syiah. Lagu Syiah populer di kalangan Habib, teman-teman. Nyanyi mereka. Orang awam, ketika mendengar itu, seolah-olah itu biasa. Tidak terjadi apa-apa. Madad-madad. Madad-madad kepada Hussein. Ya Allah, ya Allah. Terus, terus berikut Habib yang lainnya, beda cerita. Bukan cuma madad. Iqdi hajatina. Ya Habib Muhsin, ikdi hajatina di kuburan. Terus ada doktrin juga dari Habaib. Dari kuburan Al-Aidrus ini, sampai ke kuburan si Fulan itu, Habib Fulan. Nah, nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang dikatakan, jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Adalah jalan taman-taman surga. Terus yang berikutnya juga, Habib yang satunya, satu klub sama itu, sama Habib yang itu, yang kecamata jalan surga itu, bercerita juga, teman-teman. Kalau ada permasalahan di segala apapun. Bawa apa katanya? Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziaroh ke kuburan. Kalau kalian, ziaroh ke makam cucuku yang satu ini, dan kuburan kami, itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ketahuilah, bahwa bisa mengabulkan 70 hajat kalian katanya. Bahwa ziaroh ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini, bisa mengabulkan 70 hajat. Kita beri tepul tangan yang kencang, meriah ya. Beri tepul tangan yang meriah kepada Habib-Habib Suntoloyo seperti itu. Yang dimana bercerita tentang sesuatu yang hurufat. Hurufat 70, bukan hurufat, apa namanya itu ya? Doktrin, doktrin kuburan, mendewakan kuburan. Oh, jangan kan kuburan? Kemarin ada yang secara kepada saya, di Madura, ada pohon keramat katanya. Yang bisa mengabulkan hajat juga. Awf ya Allah. Ini dakwah tawhid kalau berhenti, ya. Hal-hal seperti ini, kesyirikan akan semakin merajalillah. Dan ketahui lah teman-teman, bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan tawhid. Bagaimana mereka itu benar-benar menyembah Allah. Tidak menyengutukan dia dengan apapun. Kalau sekarang enggak, kuburan bisa mengabulkan hajat sekarang. Kalau kalian punya hajat, pengen punya mobil Lamborghini, pengen punya rumah istana, pengen punya uang, serumah enggak habis-habis dimakan sampai kiamat. Punya hajat-hajat seperti ini, datang ke kuburan Habib. Terkabul, teman-teman. Kok nanti Harry Plus dikecam sama Habib? Kenapa Harry Plus kok berani-beraninya bilang wali Allah itu, Sondoloyo? Mana mungkin ada kuburan bisa mengabulkan 70 hajat? Kalau lah memang ada kuburan bisa mengabulkan hajat, Fatimah, Aisyah, Ali bin Abi Talib, ketika ada peperangan, perang saudara, konflik antara umat muslim pada waktu itu, Mereka pasti datang ke kuburan Rasulullah SAW, Minta hajat saya sekarang ingin konflik ini selesai. Tapi apa? Kuburan Rasulullah SAW tidak bisa mengabulkan hajat kalian 70. Seperti disampaikan oleh Habib Sondoloyo itu. Dan tidak berhenti sampai disitu ada cerita kalau di mana katanya ada seorang habib sudah meninggal puluhan tahun, Dikuburkan, lalu karena di kuburan itu apabila ada orang yang meninggal lalu tidak ada tanah, jatah tanah, Kuburan tersebut bisa digali. Lalu ditimpa-timpa begitu mayatnya, teman-teman. Digali kuburan Habib itu karena ada orang meninggal tidak ke bagian tanah mungkin. Dikubur, mau dikubur disitu. Apa yang terjadi? Hidup duduk di atas kursi emas Sondoloyo. Sambil baca Quran, buka-buka Musaf. Apa ini? Orang mati, hidup lagi di kuburan. Ya Allah. Dan herannya saya di Indonesia banyak yang percaya. Shit. Tutup lagi, tutup lagi. Cari lubang lain. Katanya begitu. Ya Allah. Dan orang ini pendusta. Kazab, teman-teman. Dia berdusta atas nama siapa? Buya Hamka. Habib Jindan ini. Saya sebut namanya ya. Habib Jindan ini berdusta atas nama Buya Hamka yang katanya merayakan tahlilan haulan maulidan. Sedangkan anak cucunya sendiri yang masih hidup sampai sekarang menolak perseksian dari Zaidan. Zaidan itu. Saya sudah bertemu dengan salah satu penulis buku Buya Hamka. Fakta Buya Hamka. Buya Hamka tidak pernah melakukan apa yang dinyatakan oleh Jindan itu. Tidak ada. Tidak ada ceritanya. Kedustaan. Ya. Banyak kedustaan. Kok bahas apa ya? Kok gormat apa terdapat ke Habib? Ya. Jadi saya membahas Miftah ini langsung gabung ke Habib. Karena Miftah dan Habib seperti Power Rangers ya teman-teman. Satu klub mereka. Jadi Power Rangers mereka ini. Satu tim. Satu grup. Di mana ada Miftah ada Habib Jindan. Awalnya membela. Setelah membela tidak membenarkan. Setelah tidak membenarkan minta maaf. Dagelan memang. Ya. Orang-orang dagelan ini. Jadi selain mereka hobi berdusta. Jangankan terhadap kisah Nabi Muhammad SAW. Ya terhadap kisah Wali Songo yang bertapa mereka percaya. Ar-Razi Hashim tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW yang tanggal giginya. Yang terluka badannya. Padahal banyak bekas sayatan pedang di tubuh Rasulullah. Tidak percaya. Karena sakti teman-teman. Ya. Rasulullah itu sakti. Yang diukur oleh orang-orang sufi adalah kesaktian. Dalam kuburan hidup. Ya Allah. Dan disini kembali kepada pembahasan. Miftah ini. Ketika satu panggung dengan Zaidan. Lawakan-lawakan mereka itu dagelan. Sampai menyebutkan seperti ini. Suaranya enaknya kayak ngomong. Oh kemana disahani iya. Saya jadi bertanya-tanya. Apa yang jemaahnya dapat ketika mendengarkan kajian mereka? Apa? Saya bertanya kepada kalian. Apa yang kalian dapatkan? Karena setelah Felix Siau dengan Deddy Corbusier. Memberikan tanggapan terhadap. Siapa namanya? Terhadap Miftah. Lalu memberikan pembelaan secara halus. Saya bisa menyaksikan sendiri. Sudah banyak orang yang mulai termakan akan perkataan mereka berdua. Bahwa bukan Miftah lah yang salah. Begipun ucapan goblok itu salah. Miftah tidak salah. Mental pengemis yang salah. Ya orang-orang yang jualan ke sana minta dikasihani. Ya Allah. Jangankan kepada hal itu orang mau menjabat sebagai pilpres pun minta kasihhani kepada rakyat. Menjanjikan sebarang hal kepada rakyat. Membuat rakyat itu berharap dan lain sebagainya. Itu kan mengharap kepada rakyat. Meminta. Meminta suara kepada rakyat. Kalau mau dibuat kata kasar ya mengemis. Kalau kata halusnya mereka meminta suara. Dan mereka bisa menjadi presiden karena pemberian rakyat. Hadiah dari rakyat. Hadiah dari rakyat. Si fulan-sifulan menjadi presiden. Si fulan jadi ini jadi DPR jadi itu. Jadi kepala desa jadi bupati dan lain sebagainya. Hadiah dari rakyat. Mereka mendatangi rakyat satu rakyat dua rakyat tiga. Semua rakyat dia datangi kampanye ke sana sini. Untuk apa? Untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Untuk apa lagi? Agar mereka bisa mendapatkan suara mereka. Diberi suara mereka. Diberi karena meminta pula. Coblos ini akan mendapatkan ini dan lain sebagainya. Bedanya cuma di situ. Ya bedanya orang yang mengejar jabatan itu. Ya itu janjinya. Sedangkan penjual bakul esteh. Apa yang mereka ingin berikan kepada pembeli? Ya estehnya. Bukan jabatan ya. Sama-sama meminta. Jadi di sini sangat fatal. Ketika Felix Siau ini menyatakan mental pengemis. Mental minta-minta. Saya kasihan. Memang iya. Orang yang berada di posisi melarat. Mereka akan berusaha bagaimana dirinya untuk dikasihani. Dan diberi oleh orang lain. Memang mental ini tidak benar. Namun ini untuk melatih orang-orang yang dermawan. Apakah bisa mereka itu? Ya. Mesejiterahkan mereka. Memberikan bantuan kepada mereka. Karena kalau tidak ada mereka. Bagaimana kita bisa bersedekah? Bagaimana kita bisa mengatur ekonomi kita untuk membantu orang? Tidak akan bisa. Mereka ada. Ya karena untuk kita bisa membantu mereka. Selain kita bisa membantu. Yang paling mentok adalah memberikan edukasi. Bagaimana agar mereka itu tidak fokus minta. Dan fokus berbisnis. Tidak menyerah. Bekerja mereka. Cuma sekarang yang terjadi apa? Kemarin ketika apa namanya? Mengadakan pengajian. Uh berbondong-bondong teman-teman. Penjual bakul ST berbondong-bondong. Datang ke sana. Ilir-iliran. Semuanya ya untuk berjualan. Cuma apa yang dikatakan oleh Felix ya benar. Tinggal solusinya. Felix sudah berani menyampaikan itu. Dan Deddy Corbusier tinggal solusinya. Kemarin juga bercerita betapa dermawannya mereka ketika ada seorang perempuan nyamat jadi laki-laki untuk jadi bakul beras ya. Pengangkut beras begitu ya. Diberikan modal untuk berusaha dan lesin membuka warung. Dikira cuma dia seorang. Banyak. Ya sekarang tugas kalian karena sudah menyampaikan hal itu. Tolong dibantu para bakul ST. Kasih modal agar usaha dan tidak jualan ST lagi. Dan pesan saya kepada kalian. Setelah muncul ke permukaan. Betapa bebroknya ahlak adab dari Miftah. Apakah berani menanggapi itu? Menanggapi mental pengemis. Apakah kalian berani menanggapi mental sampah yang sekarang ini viral? Mental-mental untuk mengatakan orang. Berani? Saya tunggu kalau berani.